hai oke halo selamat pagi siang sore dan malam nah untuk tema hari ini adalah perbedaan udang hias yang dirawat atau dipelihara di akuarium dan dipelihara di kolam ya atau di tempat outdoor dan indoor nah dalam kasus ini akuarium itu saya letakkan di tempat indoor yang minim pencahayaan sementara yang satunya itu saya pelihara di kolam yang outdoor ya yang mudah terkena sinar matahari nah ini adalah contohnya jadi udangnya tuh saya taruh di sini jadi di akuarium yang mungkin lebarnya itu 30 cm ya 15 kali mungkin 20 cm dikali 40 cm kalau tidak salah ya jadi udang itu saya taruh di sini sementara yang satunya saya taruh di kolam nah satunya itu saya taruh di sini di kolam ya jadi ini banyak sekali lumut-lumut dan eh apa nih Hai mata lele ya tanaman mata lele yang fungsinya untuk makanan cadangan si binatang yang ada di sini nah ini perbedaannya adalah eh udang yang saya pelihara di akuarium ya jadi ini udangnya saya pelihara di akron padahal ini umurnya itu sama maksudnya satu angkatan jadi bisa dilihat itu warnanya kayak memudar ya karena mungkin dia kekurangan vitamin D ya yang mungkin mempengaruhi warna di tubuhnya itu nah kemudian bisa dilihat ini warnanya kayak memudar disini ada contoh red cherry tetapi eh warnanya seperti pudar ya ini kalau kita taruh di kolam ini biasanya nanti akan memerah tetapi karena ini ditaruh di dalam akuarium yang mau kurang pencahayaannya itu jadi warnanya jadi memudar ini juga ada black really nah ini padahal satu angkatan dengan yang itu yang saya taruh di kolam tetapi badannya kerdil kemudian juga lama untuk berkembang biak nah sementara yang ini nah ini adalah yang saya taruh di kolam jadi warnanya itu mencolok ya warnanya menjadi bagus jadi karena mungkin pengaruh vitamin D ya yang dihasilkan dari apa itu sinar matahari jadi warnanya si udang ini menjadi bagus jadi menjadi apa itu ibaratnya Hai bercerah cerah ya jadi bagus jadi menarik padahal ini satu angkatan jadi saya masukin yang sebagian di kolam yang sebagian di akuarium dan hasilnya malah bagus yang ada di kolam kemudian posturnya juga menjadi lebih besar mungkin karena itu tadi faktor banyak makanan juga akan di kolam itu itu kan banyak sekali makanan yang bisa didapat di alam sementara kalau di akuarium kan nunggu onernya memberi makan baru dia bisa makan kalau disana kan nanti banyak sekali makanan seperti lumut-lumut yang ada di nempel-nempel di dinding kolam itu kemudian nanti ke alga juga bisa kemudian pelanton-pelanton pelanton itu juga bisa mikro apa itu eh pelanton tanaman itu namanya apa itu show pelanton ya so pelanton juga bisa jadi eh ini membuat warnanya menjadi bagus tersebut fokuskan dulu biar kelihatan nah ini bisa dilihat kemudian eh untuk yang terasa parahnya warnanya tetap saja transparan ya tetapi posturnya menjadi besar dan bisa dilihat itu banyak sekali yang menggendong telur ya jadi sangat apa ya produktif sekali kalau ditaruh di kolam sementara kalau di akuarium itu mereka jarang sekali untuk bertelur mungkin karena menyesuaikan dengan tempatnya ya Jadi kalau tempatnya itu kan sempit akuariumnya jadi mereka menyesuaikan akhirnya mereka membatasi untuk berkembang biak jadi insting alami kan jadi mereka membatasi biar mereka tidak saring bunuh-bunuhan kalau terlalu padatkan biasanya nanti terjadi kanibalisme atau ekosistemnya rusak jadi memang insting alami dari binatang ini untuk me me apa itu membatasi eh jumlah reproduksinya sementara kalau di kolam itu kan luas jadi mereka berkembang biak banyak sekali Hai nani yang dipelihara di kolam nah lalu bagaimana biar eh perawatan atau pertumbuhan udang ini dari warna maupun pertumbuhannya itu seperti di kolam itu bisa diakali dengan membuat menciptakan seperti habitat alami ya misalnya yang pertama itu tempatnya jangan terlalu sempit kalau terlalu sempit ya pasti posturnya akan menyesuaikan jadi nanti akan mengecil seperti ini kemudian memakai cahaya buatan seperti lampu ya untuk memencerahkan warna ini sebenarnya waktu awal-awal tuh warnanya bagus seperti ini Blue Diamond ini sebenarnya nanti biru pekat tetapi karena kurang cahaya dia menjadi agak pudar ya yang kuning ini juga sebenarnya bagus ini tetapi warnanya jadi bugat pudar karena kurang cahaya gitu juga yang red cherry nah sementara yang ini kan eh eh warnanya bagus sekali jadi biarpun red cahaya toret merah-merah yang apa itu yang ibaratnya tidak semerah bloody Mary tapi warnanya kan Hai tetap bagus ya terlihat bagus merah kemudian ada yang black ini juga bagus kemudian yang yellow-nya juga bagus jadi intinya untuk me membuat si udang ini menjadi warnanya bagus itu dengan memanfaatkan sinar ya kalau tidak ada sinar matahari bisa memakai sinar lampu akuarium ya karena banyak sekali jenisnya bisa pilih aja mau yang murah mau yang mahal itu terserah jadi ini pengalaman saya memisahkan yang satu di akuarium yang satu di kolam nah kemudian hasilnya seperti ini ternyata lebih bagus di kolam jadi seperti ini jadi nanti kalau yang dijual itu ya yang bagus yang ini kalau untuk dijual kalau yang ini kan eh bisa juga tetapi nanti dikiranya kitanya anu ya kitabnya apa tuh kayak berbohong ya karena warnanya tidak muncul padahal ini muncul ini apa masih jenisnya tuh sama dengan yang ini tadi yang yellow tadi tetapi hanya beda perawatan saja makanya warnanya tidak muncul tetapi nanti kalau sudah dirawat oleh orang yang orang yang apa yang memang telaten mengurusi ini kemudian ditaruh di akuarium yang bagus dikasih makanan nutrisi yang bagus dikasih lampu pencahayaan yang bagus nanti pasti akan bentuknya atau warnanya itu atau kurangnya nanti seperti yang ini jadi seperti itu jadi ini pengalaman saya saja jadi tiap orang mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda nah ini hanya berbagi pengalaman saja Oke sampai disini saja selamat pagi siang sore dan malam